Bahan utama yang kita butuhkan adalah ikan asin Disini kita menggunakan ikan asin jambal roti Bisa disesuaikan dengan ikan asin yang kita suka Selanjutnya bisa kita rebus sejenak aja Untuk mengurangi kadar asin pada ikan asin Sembari air mendidih Jangan lupa kita bolak balik Kemudian jika warnanya udah berubah Jadi mendidihnya itu gak terlalu lama ya Cukup berubah warna Bisa matikan kompornya Kemudian angkat, cuci bersih Lalu keringkan Sekarang persiapan bumbunya Disini ada bawang merah Untuk bawang merahnya 4 siung Kemudian kita iris kecil-kecil Agar memudahkan saat menghaluskannya nanti Selanjutnya ada 3 siung bawang putih Kemudian kita iris kecil-kecil juga Seperti halnya bawang merah Bumbu berikutnya ada 3 buah cabai merah keriting Kemudian kita iris kecil-kecil juga Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasannya masing-masing ya Selanjutnya ada cabai rawit merah Untuk cabai rawit merahnya kita menggunakan 1 genggam Kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan Kemudian kita haluskan Masukkan semua bahan yang udah kita iris kecil ke dalam blender Atau bisa dihaluskan dengan cobek Tergantung kesukaan masing-masing Tambahkan sedikit minyak agar memudahkan saat menghaluskannya nanti Tambahkan juga 1 buah tomat Untuk tomatnya kita belah jadi 2 Kemudian kita potong kecil-kecil Jadi nggak kita haluskan Karena nanti saat dimasak bisa hancur dengan sendirinya ya Jika semuanya udah terpotong Bisa kita sisikan ke dalam wadah Kembali ke ikan asinnya Untuk ikan asinnya ini udah dibersihin dan udah dikeringkan Selanjutnya bisa kita potong kecil-kecil saja Atau tergantung selera Kalau mau lebih kecil juga boleh Tapi disini aku potong kurang lebih 2-3 cm ya Jika sudah bisa kita sisikan ke dalam wadah terlebih dahulu Nah ini dia hasil blenderan bumbunya Jadi usahakan benar-benar lembut Selanjutnya siapkan juga kecap manis Sekarang ke tahap memasak Panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya Guna untuk menggoreng ikan asin Jika kelihatannya minyak udah panas Bisa kita percikkan tepung terigu Atau tepung apa aja Kemudian baru masukkan ikan asin yang udah kita keringkan Ini bertujuan agar saat menggoreng ikan asin Tidak meletus-meletus Jangan lupa sesekali kita balik Jika ikan asinnya udah berwarna kecoklatan seperti ini Bisa kita balik Usahakan dari sisi atas sama bawah Berwarna semuanya kuning kecoklatan dan matang Jika sudah bisa kita angkat Kemudian tiriskan Masih di wajan yang sama dengan sisa minyak penggorengan ikan asin Kemudian masukkan bumbu yang udah kita haluskan Tumis bumbu hingga tercium harumnya dan matang Jika bumbu udah mulai matang Terlihat warnanya juga nampak merona Kemudian masukkan juga tomat yang udah kita potong kecil-kecil Bahkan juga sedikit air Dari sisa blenderan bumbu Masukkan setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap Tumis-tumis kembali hingga tercampur merata Jika bumbu udah benar-benar matang Jangan lupa masukkan juga gula pasir ya Gula pasirnya menggunakan 2 sendok teh Agar tidak terlalu asin Untuk garamnya tidak aku tambahkan Karena ikan asinnya udah asin Jangan lupa tambahkan kecap manis Secukupnya saja Tumis-tumis kembali hingga bumbunya tercampur merata Setelah itu bumbunya udah mulai mengental seperti ini Baru kita masukkan ikan asin yang udah kita goreng Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata Dan jangan lupa di tes rasa Jika rasanya udah pas bisa matikan kompor dan pindahkan ke piring saji Waktunya plating Sambal ikan asin Jambal roti udah siap dinikmati bersama nasi hangat Semoga suka dengan resep kali ini Dan selamat mencoba Pertama disini kita udah siapin teri Kemudian kita tuang air panas Supaya mengurangi kadar asin pada terinya Kemudian kita cuci bersih Dan bilas sekali Dan tiriskan Bahan utama yang kita butuhkan adalah Cabai hijau besar Cabai keriting Cabai rawit hijau Jadi serba hijau ya Kemudian bawang merah Bawang putih Dan juga tomat hijau Sekarang ke tahap memasak Panaskan air Hingga benar-benar mendidih Jika sudah Masukkan semua bahan Mulai dari bawang merah Bawang putih Ada cabai rawit hijau Cabai keriting hijau Dan juga cabai besar hijau Jadi semuanya berwarna hijau ya Karena kita akan membuat sambal hijau Selanjutnya aduk-aduk Dan masukkan tomat Yang udah kita cuci bersih Dan kita belah jadi dua saja Tips agar warna cabai tetap cerah Kita bisa menggunakan bahan dapur satu ini Yaitu baking powder Tambahkan 1 sendok teh Kemudian aduk hingga merata Dan didihkan selama kurang lebih 3-4 menit saja Jika sudah berubah warna seperti ini Kita bisa angkat Dan sisihkan Atau kita tiriskan Tapi kalau gak suka dengan baking powder Bisa di skip Jika sudah Biarkan uap agak hilang Kemudian bisa kita chopper Atau kita haluskan Menggunakan cobek juga bisa ya Yang penting jangan terlalu halus Untuk menghaluskan bahan sambal hijau Nggak usah terlalu lembut Jadi cukup kasar aja ya Sekarang kita bisa panaskan wajan Dan tuang sedikit minyak Biarkan benar-benar panas Selanjutnya bisa kita masukkan Bumbu yang udah kita lembutkan Untuk teksturnya Dicopper kasar seperti ini Masukkan semua bahan sambal Yang udah kita blender Jadi ini walaupun udah dingin Tetep berwarna hijau segar ya Jangan lupa Sambil ditumis-tumis Nah di wajan yang lain Kita udah panasin minyak Kemudian Masukkan teri Yang udah kita cuci bersih Kureng teri Hingga berwarna Kecoklatan Jika sudah mengering Dan berwarna kuning kecoklatan Bisa kita angkat Dan tiriskan Untuk ikan terinya Bisa menggunakan Teri kecil Teri nasi Ataupun teri yang besar Jadi disesuaikan Dengan selera masing-masing Atau Kalau gak suka dengan teri Bisa di skip Nah karena wajannya kekecilan Jadi kita akan pindahkan Ke wajan yang lebih besar Jangan lupa Sambil diaduk-aduk Biar matangnya merata Agar aromanya makin sedap Kita bisa tambahkan Daun jeruk Jangan lupa Tambahkan juga Seseningnya Mulai dari garam Gula Dan juga penyedap Jika suka dengan Ajinomoto Bisa ditambahkan Selanjutnya Aduk-aduk kembali Hingga tercampur merata Tunggu hingga Benar-benar matang Baru setelah itu Bisa kita tambahkan Petai Untuk petainya Bisa digoreng Atau mentahan Seperti ini Langsung dicemplungin Juga gak masalah Aduk-aduk kembali Hingga petai matang Tapi gak usah terlalu matang ya Jadi Kalau kita Seleranya cukup Berubah warna Jika sudah Baru kita masukkan Teri Yang udah kita Goreng-garing tadi Masukkan semua Teri Kemudian Aduk kembali Hingga tercampur merata Jangan lupa Tes rasanya Karena disini Kurang asin Jadi kita Tambahkan Sedikit Geram Aduk-aduk Kembali Hingga tercampur Merata Kemudian Bisa kita Pindahkan Ke Cobek Atau Ke piring saji Nah ini dia Hasil masakan hari ini Sambal Ijo Padang Tapi kita Berkreasi Dengan pete Dan juga teri Semoga suka Dan selamat mencoba Kita akan menyiapkan Bahan utamanya Yaitu Cuci cumi asin Dengan air panas Untuk mengurangi Kadar asin Pada cumi asin Selanjutnya Aduk merata Dan bisa Dicuci Hingga bersih Sekarang kita Siapkan bumbunya Mulai dari bawang merah Untuk bawang merahnya Kita cukup Iris tipis-tipis Untuk bawang merahnya Bisa dicincang kasar Atau Dilembutkan Kembali Ke selera Masing-masing Jika sudah Kita masukkan Ke dalam wadah Dulu Lalu sisikan Kembali Ke cumi asin Setelah kita Cuci bersih Kemudian Bisa kita potong Satu Satu Cumi asin Bisa dipotong Dua Sampai Tiga Potong Jika di dalamnya Ada tulangnya Bisa kita buang Untuk tintanya Juga kita buang Berikutnya Kita siapkan Bumbu lainnya Ada bawang putih Untuk bawang putihnya Kita potong Kecil-kecil saja Atau kita belah Jadi dua Selanjutnya Ada cabai merah keriting Satu genggam Kemudian Kita potong Jadi dua Atau Jadi tiga Bahan selanjutnya Ada cabai rawit merah Untuk cabai rawit merahnya Kita belah Tapi gak usah Sampai putus ya Ini bertujuan Agar saat digoreng nanti Tidak meletus-meletus Bahan lainnya Ada tiga buah tomat Untuk tomatnya Cukup kita belah Jadi dua Untuk pangkalnya Bisa kita buang ya Siapkan juga Setengah buah Dari jeruk nipis Sekarang ke tahap Memasak Panaskan wajan Yang sudah berisi mehnya Jika sudah benar-benar panas Baru masukkan semua bahan Yang sudah kita potong Mulai dari bawang putih Cabai-cabean Dan juga tomat Aduk-aduk merata Goreng bumbu Hingga cukup layu saja Atau berubah warna Jadi gak usah Terlalu gosong ya Selanjutnya Bisa kita Angkat Dan tiriskan Biarkan bumbu Agak dingin sejenak Kemudian Masih di wajan yang sama Kita bisa Memasukkan Cumi asin Yang sudah kita potong Kalau cumi asinnya Terlalu kecil Gak usah dibelah Juga gak apa-apa Tapi karena disini Cumi asinnya cukup besar Jadi kita belah menjadi Dua sampai tiga bagian Karena bumbunya ini Sudah agak dingin Jadi bisa kita chopper Atau kita haluskan Dengan menggunakan Cobek Nah jika cumi asinnya Sudah mulai Berwarna Agak kecoklatan Seperti ini Bisa kita angkat Dan tiriskan Masih di minyak yang sama Kita masukkan Irisan bawang merah Kemudian Serai Dan juga Daun jeruk Mohon maaf Karena pas memasukkan Gak kerekor Jadi kita langsung Ketumis Sampai benar-benar layu Setelah itu Masukkan Bumbu yang udah Kita haluskan Atau kita chopper Tumis bumbu Hingga tercampur merata Dan tercium Aroma harumnya Jadi untuk Membuat Sambal Cumi asin Harus Bermodal Menyak Lumayan banyak Ini bertujuan Agar sambalnya Tidak mudah Basih juga Jangan lupa Tambahkan Seasoningnya Mulai dari Garam Gula Dan juga MSG Atau Bisa ditambahkan Penyedap Aduk-aduk Hingga tercampur Merata Jangan lupa Tambahkan juga Terasi Untuk terasinya Kita menggunakan Terasi udang Instant Siap saja ya Jadi ini udah mateng Tinggal Cemplungin saja Kita menggunakan Satu bungkus Atau boleh Menggunakan Merak terasi Apa aja Yang kalian suka Jika sambalnya Udah benar-benar Mendidih Gunakan Api kecil saja Sambil Sesekali Diaduk Agar Sambalnya Tidak mudah Kosong Nah jika sambalnya Udah berwarna Merah merona Seperti ini Itu berarti Udah mateng Bisa kita Masukkan Jeruk nipis Atau Perasan jeruk nipis Untuk bijinya Bisa kita buang Aduk-aduk Hingga Tercampur Merata Kemudian Yang terakhir Baru Kita masukkan Jumih asing Yang udah Kita goreng Aduk-aduk Kembali Hingga Semuanya Tercampur Merata Setelah itu Jangan lupa Dicek rasa Tanda-tanda Sambil Cumi asin Udah mateng Warna Cabainya Atau Bumbunya Udah Berwarna Merah Merona Dan Minyaknya Udah Keluar Ya Jika rasanya Udah pas Bisa Kita matikan Kompor Dan Biarkan Dingin Kemudian Bisa Pindahkan Ke Mangkok Saji Nah Ini dia Untuk Teksturnya Gak terlalu Lembut Jadi Masih ada Serat Kasarnya Untuk Bisa Dinikmati Semoga Resep Sambal Cumi Asin Dapat Menginspirasi Dan Jika suka Boleh Dicoba Berikut adalah Bahan Dan Juga Bumbunya Guys Mulai Dari Cabai Merah Tentunya Cabai Merah Kecil Dan Juga Cabai Merah Besar Kemudian Dua Buah Tomat Bawang Merah Bawang Putih Kemudian Untuk Bumbunya Cukup Simple Kami Menggunakan Garam Himalaya Dan Juga Gula Merah Selanjutnya Ada Terasi Yang Udah Disangrai Seperti Ini Kemudian Ada Satu Rahasianya Yaitu Dalam Cendok Ini Untuk Alat Yang Digunakan Cukup Menggunakan Chopper Atau Bisa Menggunakan Blender Dan Juga Jangan Lupa Minyak Secukupnya So Guys Disini Udah Ada Tempe Yang Udah Potong Kotak Satu Papan Tempe Untuk Laut Nanti Jadi Digoreng Sebelum Mingit Sambal Selanjutnya Kita Potong Tomat Sebelum Kita Eksekusi Untuk Tahap Pembuatan Atau Penggorengan Kita Potong Tomat Sesuai Dengan Selera Potong Kotak Kotak Atau Besar Juga Boleh Kemudian Kita Sisihkan Menyusul Bahan Selanjutnya Yaitu Cabai Merah Besar Kita Nggak Mungkin Utuhin Seperti Ini Nanti Bisa Nge Bledos Ke Digoreng Jadi Kita Cukup Potong Potong Besar Besar Seperti Ini Nggak Apa Atau Sesuai Dengan Selera Lanjutkan Dengan Memotong Cabai Merah Besar Dan Setelah Selesai Kita Bisa Sisihkan Ketempat Wadah Lainya Selanjutnya Untuk Cabai Merah Kecil Atau Cabai Rawit Kita Potong Atau Kalau Nggak Kita Lobangin Sedikit Aja Pakai Gunting Bisa Juga Pakai Garpu Ini Bertujuan Agar Saat Kita Menggoreng Cabai Dalam Wajan Atau Minyak Panas Nggak Akan Meletus Lakukan Hal yang Sama Sampai Semua Cabai Terlobangi Atau Terpotong Jika Sudah Terselesaikan Semuanya Kita Bisa Sisihkan Kedalam Wada Sekarang Saatnya Kedah Membuat Sambal Dilembutkan Kita Goreng Terlebih Dahulu Mulai Dari Bawang Putih Kemudian Ada Bawang Merah Tentunya Semua Kita Potong Potong Agar Memudahkan Saat Penggorengan Dan Saat Nanti Kita Melembutkan Setelah Bawang Merah Dan Bawang Putih Masuk Kemudian Kita Masukkan Juga Cabai Merah Besar Yang Kita Potong Potong Kemudian Ada Cabai Rawit Yang Sudah Kita Lubang Atau Kita Tusuk Tusuk Bisa Dengan Menggunakan Garpu Ataupun Gunting Selanjutnya Kita Aduk Merata Sampai Semuanya Tercampur Gorenglah Bawang Putih Bawang Merah Dan Juga Cabai Sampai Benar Benar Layu Ini Menggunakan Kekuatan Api Besar Saja Jadi Untuk Mempercepat Setelah Semua Cabai Bawang Merah Dan Juga Bawang Putih Sudah Mulai Layu Seperti Ini Dan Agak Matang Tentunya Kemudian Kita Masukkan Tomat Yang Sudah Kita Potong Potong Aduk Aduk Kembali Sampai Semua Bahan Tercampur Merata Dan Ini Dia Tips Di mana Cabai Digoreng Dengan Minyak Panas Tidak Bakal Meletus Tadi Dia Dilobang Atau Dipotong Cukup Simpel Dan Lengga Berikutnya Jika Semua Bahan Sudah Matang Sempurna Seperti Ini Kita Bisa Orak Arif Lagi Atau Kita Tumis Tumis Setelah Itu Kita Bisa Angkat Dan Tiriskan Langkah Selanjutnya Kita Bisa Menghaluskan Semua Bahan Yang Udah Kita Goreng Tadi Tapi Menunggu Agak Dingin Tentunya Tapi Ini Juga Masih Agak Panas Kita Lembutkan Kalian Bisa Menggunakan Chopper Ataupun Blender Ataupun Ulekan Yang Penting Jangan Terlalu Halus Karena Choppernya Kecil Jadi Kita Bisa Bagi Menjadi 2 Kali Sampai 3 Kali Langsung Setelah Itu Kita Lembutkan Jangan Lupa Masukkan Terasi Yang Sudah Kita Blender Baru Setelah Itu Terasinya Boleh Merak Apa Aja Jadi Kalau Terasinya Lebih Mateng Tentu Saja Baunya Juga Lebih Nena Untuk Tekstur Bahannya Kita Tidak Terlalu Lembut Jadi Agak Kasar Seperti Ini Selanjutnya Kita Bisa Lembutkan Untuk Bahan Yang Lain Lakukan Berulang Sampai Semua Bahan Halus Dan Tercambur Dan Selanjutnya Setelah Wajan Panas Tentu Saja Ini Wajan Hasil Dari Menggoreng Bahan Bahan Tadi Masih Ada Sisa Minyak Kita Masukkan Bahan Yang Sudah Kita Lembutkan Kedalam Minyak Yang Sudah Panas Tumis Tumis Merata Di Awalnya Emang Warnanya Tidak Bisa Merah Tapi Ada Tips Gimana Agar Sampel Nampak Merah Merona Jangan Lupa Masukkan Bumbu Bumbunya Mulai Dari Garam Dan Gula Merah Tumis Tumis Kembali Sampai Semua Bahan Dan Bumbunya Tercampur Merata Kemudian Kita Bisa Menggunakan Api Tadinya Besar Kita Bisa Kecilkan Tapi Jangan Terlalu Kecil Ya Guys Jadinya Cukup Sedang Aja Seperti Ini Kemudian Biarin Sambal Mendidih Pelan Pelan Aja Setelah Itu Biarkan Warnanya Sampai Berwarna Merah Tua Tips Agar Warnanya Nambak Merah Tua Dan Merona Kita Menggunakan Satu Sendok Dari Cuka Dan Ini Dia Hasilnya Setelah Kita Masak Hingga Kurang Lebih 30 Sampai 40 Menit Dan Hasilnya Nampak Warnanya Merah Tua Dan Merona Jika Minyaknya Sudah Meletup Seperti Ini Dan Kita Goreng Ternyata Sudah Tidak Lengker Di Wajan Berarti Sambal Sudah Matan Dengan Sempurna Ya Guys Dan Selanjutnya Kita Bisa Matikan Api Tunggu Sampai Benar Benar Dingin Baru Kita Masukkan Kedalam Sebuah Kemasan Yang Tertutup Atau Kemasan Botel Kaca Simpan Di Kulkas Ataupun Di Luar Tetap Bisa Bertahan Oke Guys Itu Tadi Cara Mudah Membuat Sambal Biar Bertahan Lama Dari Warnanya Aja Udah Menggugah Selera Apalagi Rasanya Pasti Ngena Langkah Pertama Kita Udah Nyiapin Petai Cina Atau Lamtoro Kemudian Kita Tambahkan Udang Kering Atau Bisa Diganti Dengan Tering Berikutnya Kita Siapkan Bumbunya Disini Udah Ada Cabai Merah Besar Kemudian Kita Potong Potong Untuk Cabai Rabitnya Bisa Disesuaikan Dengan Tingkat Kepadasan Masing-masing Selanjutnya Ada Bawang Merah Untuk Bawang Merah Kita Belah Dua Seperti Ini Kemudian Ada Bawang Putih Kita Belah Belah Juga Untuk Tomat Kita Belah Jadi Dua Aja Langkah Berikutnya Disini Kita Udah Didihin Air Kemudian Masukkan Semua Bahan Yang Udah Kita Potong Potong Mulai Dari Cabai Bawang Merah Bawang Putih Dan Juga Tomat Kita Didihkan Hingga Layu Saja Seperti Ini Setelah Itu Bisa Kita Blender Kita Masukkan Kedalam Blender Atau Diulek Juga Bisa Selan Selanjutnya Kita Nyalakan Kompor Dan Biarkan Wajan Panas Kemudian Kita Tuang Minyak Secukupnya Aja Setelah Minyak Panas Baru Kita Masukkan Bumbu Yang Udah Kita Haluskan Kita Tumis Bumbu Dan Jangan Lupa Masukkan Tomat Yang Udah Kita Rokus Tadi Untuk Kulitnya Boleh Dibuang Dan Boleh Tidak Ya Ini Tidak Aku Buang Selanjutnya Kita Tumis Hingga Bumbu Sampai Benar Benar Matang Next Kita Bisa Masukkan Udang Kering Yang Udah Kita Cuci Bersih Dan Kita Rendam Sejenak Dengan Air Panas Ya Kemudian Kita Aduk Hingga Tercampur Merata Jadi Untuk Udang Kering Bisa Digantikan Dengan Ikan Pindang Atau Ikan Asin Ataupun Dengan Teri Sesuaikan Dengan Selera Masing Jangan Lupa Masukkan Bumbu Lainnya Disini Udah Terasi Terasinya Udah Matang Kemudian Ada Garam Garamnya Pake 2 Sendok Teh Kemudian Ada Penyedap Dan Juga Gula Jika Suka Dengan Micin Boleh Ditambahkan Sedikit Selanjutnya Kita Tumis Tumis Hingga Benar Benar Matang Nah Kalau Sambalnya Udah Kecium Harumnya Dan Keluar Seperti Ini Itu Tandanya Udah Matang Baru Kita Masukkan Sayur Tak Berdaun Yaitu Lantoro Atau Petecina Tambahkan Juga Air Sedikit Saja Agar Lantoro Atau Petecina Cepat Empuk Dan Matang Aduk Merata Dan Tutup Sejenak Jika Dirasa Udah Matang Seperti Ini Baru Kita Bisa Tes Rasa Jadi Kita Bikin Sambalnya Itu Nggak Terlalu Kering Masih Ada Tekstur Nyemak Nyemak Seperti Ini Dimakan Dengan Nasi Hangat Udah Pas Banget Amak Rupuk Setelah Diicipi Ternyata Rasanya Terlalu Pedas Nampol Jadi Kita Tambahkan Sedikit Gula Aduk Merata Jika Udah Larut Gulanya Baru Kita Tes Rasa Kembali Jika Udah Pas Baru Kita Matikan Kompor Angkat Dan Sajikan Nah Ini Dia Sambal Petecina Dan Juga Udang Kering Siap Siap Nambah Nasi Kalau Udah Nyediain Menu Yang Satu Ini Bumbunya Simple Enak Banget Dan Tentu Saja Sangat Menyelerakan Saat Kita Makan Semoga Suka Dengan Resep Kali Ini Dan Selamat Mencoba Oke Guys Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Thanks You For Watching Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Share Juga Kemudian SSL Yang Kalian Punya Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Salam Sehat Kuliner Dan